PEMBICARA 1 Setara itu, ada banyak guru ataupun calon guru seperti mahasiswa dan profesional yang ingin mengajar dan butuh penghasilan tambahan, tapi tidak tahu cara mendapatkan muridnya. Sekarang ada Ruang Guru, sebuah tempat di mana calon murid bertemu dengan calon guru secara online. Jadi, apa yang bisa kamu dapat di Ruang Guru? Di sini, pilihan guru yang ada sangat beragam dan berkualitas. Di Ruang Guru, setiap guru akan diberi rating dan evaluasi oleh siswa. Karena Ruang Guru bersifat online, kamu bisa mengakses kapanpun dan di manapun kamu berada, di mana kamu bisa mengatur jadwal dan tempat belajar sesuai yang kamu mau. Selain itu, Ruang Guru juga melakukan background check terhadap setiap guru yang terdaftar. Dan pembayan guru pun dapat dimonitor, sehingga segala aktivitas di Ruang Guru aman dan terpercaya. Dengan semua layanan ini, kamu pun bisa yakin bahwa guru yang kamu pilih adalah guru terbaik untuk kamu. Kamu tinggal akses www.ruangguru.com untuk mendaftar menjadi guru, murid, ataupun duta kami. Itu adalah Ruangguru.com. Secara ringkas kita sudah melihat tadi, ini idenya dari mana nih? Ini mana mungkin kayak gini? Idenya macam-macam. Yang pertama, saya refleksi lagi ke pengalaman saya waktu sekolah, ngeliat bahwa saya pengen banyak belajar macam-macam, tapi tempatnya nggak ada. Saya kalau mau cari guru, saya nggak tahu kemana. Kalau saya googling, opsinya ada banyak banget. Kalau misalnya kita mengacu ke data Kementerian Pendidikan, ada 16 ribu lembaga yang menyediakan pendidikan non-formal atau informal di Indonesia. Tapi dia scattered, di mana-mana kita nggak tahu apakah ini bagus, apakah itu jelek. Dan yang kedua, seringkali lembaga-lembaga ini, mereka employ atau mempekerjakan anak-anak muda, tapi biasanya mereka ngambil gede banget. 80-70% dari apa yang dibayar oleh murid. Saya berpikir, kenapa nggak bikin sebuah platform yang lebih transparan, yang lebih enak buat kedua belah pihak, di mana murid bisa cari guru apa aja di website, kemudian guru juga bisa pasang harga sendiri. Dan gurunya pun guru bagus-bagus. Saat ini kita di ruang guru ada sekitar 5.600an guru yang sudah bergabung, dan mereka ada lulusan luar negeri, ada profesional muda, mereka meluangkan waktu di week-end, atau setelah pulang kerja mereka ngajar. Dan kemudian kalau misalnya masuk seperti ini, berarti apakah sudah bisa meninggalkan pendidikan SD, SMP, atau seperti apa itu? Saya ngeliatnya bahwa pendidikan formal tetap penting ya. Dan ini sifatnya lebih komplementar. Jadi apa yang misalnya tidak bisa diperoleh di sekolah, atau apa yang perlu diperdalami lagi, maka bisa dilawat ruang guru-guru privat. Tapi dalam kenyataannya kita juga banyak kalau menyediakan guru-guru buat homeschooling, yang artinya kita replacing apa yang ada di sekolah gitu kan sebenarnya. Baik. Iman, ini pertanyaan terakhir juga saya tanyakan tadi kepada Pak Imam Nahrawi. Pemuda Indonesia kadang-kadang diidentikan dengan apatis, terus konsumtif, hal-hal seperti itu. Mungkin sering kita juga alami itu sendiri ya. Kalau menurut Anda bagaimana kemudian pemuda ini bisa kemudian bisa, paling tidak, tidak melakukan image seperti itu gitu, melakukan hal yang baru. Mungkin bisa bahkan membuat prestasi-prestasi seperti yang Iman lakukan. Ini seperti apa? Pertama, mindset kita yang perlu diubah dulu. Jadi kalau Pak Jokowi bilang revolusi mental, saya setuju gitu, bahwa kita perlu merubah pandangan bahwa anak muda itu nggak kayak gitu gitu. Jadi mulai dari bagaimana kita sebagai anak muda, kemudian segala macam counterpart dan stakeholder, apakah pemerintah, non-pemerintah, itu mesti berpikir bahwa pemuda itu bukan masalah, tapi aset. Jadi apakah anak muda bukan lagi dipandang sebagai subjek atau beneficiaris atau penerima program, tapi anak muda sebagai rekan kerja, anak muda sebagai mitra, anak muda sebagai, bahkan diberi tempat kalau perlu untuk menggerakkan gitu. Dan saya rasa dengan kemudian memberikan banyak tempat, banyak kesempatan, itu sedikit banyak akan memberikan peran besar untuk membuat anak muda lebih berdaya dan lebih aktif lagi. Oke Iman Usman, sukses terus. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Jumah Siang.